Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mencoba untuk membahas sedikit terkait dengan tombol keyboard yang berubah fungsinya karena banyak sekali yang bertanya di video ini, video ini dibuat tahun 2016 jadi untuk windows sekarang Windows 10 versi terbaru itu ada perbedaan cara penanganan untuk tombol keyboardnya, misalnya pada pertanyaan disini kok enggak ada language-nya, nah ini karena Windows yang dipakai Windows versi terbaru jadi di control panelnya itu sudah berbeda dengan yang ada di versi ini di versi ini karena Windows yang lama ini di bagian sini masih ada language pada bagian control panelnya, untuk Windows terbaru ternyata sudah dipindah language-nya, jadi tidak bisa memakai lagi disini kalau kita lihat pada control panel pada bagian disini clock and region itu cuma ada dua, date and time sama region, sedangkan language-nya hilang nah untuk mengembalikan tombol keyboardnya yang berubah fungsi terutama pada bagian apa namanya simbol yang ada di bagian atas ini maka kalian bisa mencoba untuk memasuk ke bagian untuk Windows versi terbaru ya, di bagian setting kita klik, ketika saja di search-nya setting kemudian kita klik jadi versi terbaru itu memakai Windows setting, jadi tidak ada di control panel kemudian masuk time and language di bagian sini kita klik kemudian kita klik language nah disini ada beberapa pengaturan untuk tombol keyboardnya ada di bagian sini disini ada United State ini kita biasanya sudah default jadi English-nya United State biasanya default pada saat pemilihan awal nah biasanya perubahan pada keyboard ini itu terjadi ketika proses instalasi di awal biasanya karena tidak paham akhirnya salah memilih bahasa nah di bawahnya ada preferred language disini ada English kita klik saja di bagian English-nya oke di bagian sini mungkin nanti mungkin ada yang memakai United Kingdom dan sebagainya ini kita akan coba untuk merubahnya ini default saya adalah United State jadi nanti kalau ada perubahan tombol kalian ubah saja dulu ke ya kalau tidak United State kalian ubah ke English United State seperti ini kita klik dulu disini kemudian klik option nah di option ini ada keyboard nah pengaturan pada tombol keyboard yang ada di laptop itu ada di bagian keyboard ini ini kita hapus dulu saja biar mudah nah pada tombol keyboard kita pakai notepad dulu ada notepad yang mudah saja nah disini kalau pengaturannya kita pakai United State ini masih normal sekali kita lihat disini kemudian tombol simbolnya shift ini pun dia masih normal kalau kita rubah bukan United State nanti tombol ini akan berubah seperti pada penjelasan pada video yang disini pengaturannya silahkan teman-teman nanti bisa coba klik add a keyboard di bagian sini kemudian kalian pilih yang United Kingdom tapi disini diingat-ingat QRT nah biasanya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut kita coba ubah ke United Kingdom disini kita klik United Kingdom maka di bawah sini ada dua kemudian kita back setelah ini masuk kesini kita back kemudian kita klik yang bawah ini choose choose an input method to always use as default kita klik kita coba rubah disini use language listnya override default input method untuk language ini kita rubah coba kita rubah ke United Kingdom nah ketika ini kita rubah ke United Kingdom maka pada keyboard ini pengaturannya QWERTY juga cuma simbolnya dia tidak bisa nah coba lihat disini ini udah bener kita rubah dulu format fontnya kita perbesar biar lebih enak kita buat jadi 28 nah coba perhatikan disini kalau saya pencet tombol shift angka 1 ini bener tanda saru tetapi kemudian ini ini adalah yang saya pencet adalah shift tombol 2 dia berubah menjadi tanda petik 2 karena pengaturannya adalah disini United input methodnya alwaysnya defaultnya adalah United Kingdom nah biasanya kesalahannya disitu ini juga sama akan terjadi perubahan lihat ini angka 3 shift angka 3 berubah jadi seperti ini untuk mengembalikan maka kalian bisa tadi choose input method kita klik lagi sekali lagi kemudian maaf ini dulu aja biar enak disini yang lead United State nya kita klik klik option kemudian kita kita ubah United Kingdom nya kalau misalnya defaultnya United Kingdom atau yang lainnya yang bukan United State kita bisa add keyboard nya kemudian kita pilih English United State nah United State ini ada beberapa tipe ada Dvorak Dvorak kalian pilih yang QWERTY atau US ini juga boleh yang penting kita pakai yang QWERTY international ini kita add nah ini contohnya ini kita sudah add disini kemudian yang United Kingdom ini boleh di remove atau tidak tidak masalah kita back kemudian choice input nya kita ubah ke United State international nah ini akan mengembalikan posisi ini coba lihat disini shift angka 1 shift angka 2 sudah apa namanya gmail ya apa namanya kemudian ini juga sudah kembali seperti semula nah kemudian di jadi itu sangat mudah sekali untuk mengembalikan di Windows versi terbaru kemudian tadi saya lihat ada pertanyaan tentang mana ya pertanyaan tentang ini misalnya bang kalau saya yang keganti cuma Z jadi Y atau Y jadi Z gimana bang nah ini bisa juga terjadi karena pengaturan disini ini juga di bagian input method ini di bagian ini option nya itu ada banyak tadi nah mungkin saja karena saya tidak tahu ya kasusnya seperti apa disini ada sistem qrty kemudian ada deforak ini kalau seandainya saya ganti United State yang sistemnya pakai bukan qrty misalnya United deforak for right hand misalnya kita rubah kita tambahkan lagi kemudian kita pick choose input method kita rubah ke deforak bukan qrty maka disini ini akan berubah lihat key itu jadi tombol angka 5 nah ini berubah semua ini ini padahal ini saya buat adalah dari key ke arah kanan qrty u i o b s d f g h dk mungkin saja pengaturan itu yang menyebabkan tadi perubahan z menjadi z ini tadi tapi saya kurang begitu paham ya apakah benar pengaturan itu atau tidak juga kurang begitu paham yang terpenting adalah untuk pengaturannya tadi untuk keyboard itu pengaturannya ada disini disini tadi ya Setting saja ke bagian English, United States, United States Internasional. Jadi pakai yang ini dijamin keyboardnya akan normal kembali. Nah ini sudah normal kembali semuanya. Jadi itu adalah cara paling mudah dan sederhana untuk mengembalikan tombol keyboard yang berubah fungsinya apabila keyboardnya tidak mengalami kerusakan. Nah nanti kita akan bahas untuk mengecek keyboard itu bermasalah atau tidak pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat video kali ini untuk membahas mengenai cara mudah mengembalikan tombol keyboard yang berubah fungsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!